Selamat menikmati Adik-adik ayo semua siapkan hati, pikiran kita, kita mau datang kepada Tuhan sama-sama Ayo adik-adik sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau duduk diam sebentar, kita mau berdoa kepada Tuhan Mari kita berdoa Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan Tuhan Yesus terima kasih hari ini, engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus sebentar kami mau memuji, memuliakan namamu, kami juga mau mendengarkan cerita firmanmu Tuhan Yesus berkati kami anak-anakmu Tuhan Yesus biarlah Tuhan setiap roh-roh yang tidak berasal daripada engkau Kami tengking, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Dan biarlah roh-roh kudus masuk dalam hadiratmu Terima kasih Tuhan, haleluya Amin Puji nama Tuhan ya Adik-adik hari ini kita mau memuji nama Tuhan, sudah siap? Yuk kita mau sama-sama naikkan pujian buat Tuhan ya Ayo kita naikkan pujian Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Yesus sama cinta pada saya Oh jiranglah Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Juga ada panggil namamu Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Oh jiranglah Oh jiranglah Yesus sama cinta pada saya Oh jiranglah Oh jiranglah Oh jiranglah Yesus sama cinta pada saya Oh jiranglah Yesus sama cinta pada saya Oh jiranglah Haleluya Puji nama Tuhan adik-adik Kita telah memuji Memuliakan nama Tuhan Tiba saatnya kita mau mendengarkan Cerita firman Tuhan Nah cerita ini diambil dari Kejadian 5 ayat 18 sampai 23 Yaitu tentang Henok pergi ke surga Hari kita saksikan cerita firman Tuhan Komik Alkitab Anak Henok pergi ke surga Kejadian 5 ayat 18 sampai 23 Pada zaman dahulu Pak Adam dan Ibu Hawa Mempunyai banyak sekali Anak, cucu, dan cicit Pak Adam dan Ibu Hawa Sudah menjadi tua Kakek Adam berumur 930 tahun Kakek Adam dan Nenek Hawa Suka sekali bercerita Tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anaknya Kakek Adam bercerita Bahwa akan datang Seorang juru selamat Yang menyelamatkan kita semua Kemudian Henok sudah menjadi dewasa Henok masih ingat cerita kakek neneknya Setiap hari Henok berdoa kepada Tuhan Henok suka berbicara kepada Tuhan Ketika Henok berumur 65 tahun Dia mempunyai anak bernama Methusala Henok semakin mengasihi Tuhan Tuhan sangat mengasihi Henok Tuhan memberitahu kepada Henok Rencananya untuk menyelamatkan semua manusia Lalu Henok menceritakan pesan Tuhan Kepada semua orang agar bertobat dan percaya Ketika Henok berumur 365 tahun Tuhan berbicara kepada Henok Tuhan mau mengangkat Henok ke surga Henok sangat gembira sekali Lalu orang baik dan orang jahat di bumi Sedang bingung kemana Henok pergi Lalu mereka ingat pesan Henok Kalau kita mentaati perintah Tuhan Kita akan diselamatkan Ayat hafalan diambil dari Thessalonica 5 ayat 17-18 Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Ya demikian cerita firman Tuhan tadi adik-adik Seru ya Kita mendengarkan cerita tentang Henok Nah kita bisa belajar dari Henok Bagaimana Henok sangat bergaul karib dengan Tuhan Henok suka berbicara kepada Tuhan Nah adik-adik dari cerita tadi Kita bisa belajar Kita bisa belajar seperti Henok Caranya bagaimana Nah kita bisa datang ke persekutuan-persekutuan Atau ke tempat doa Nah ke mesbah-mesbah Ataupun datang ke gereja Datang ke sekolah minggu Namun keadaan saat ini Lagi pandemi seperti ini Kita tidak bisa pergi kemana-mana ya Nah tapi itu tidak menghalangin kita Kita masih tetap bisa Datang kepada Tuhan Nah adik-adik Ayo ajak mama, papa, kakak, abang Ataupun adik-adik kalian Untuk datang kepada Tuhan Bikin mesbah keluarga di rumah ya Bikin mesbah keluarga Ayo ajak mama, papa, kakak, abang, adik Berdoa kepada Tuhan Nah seperti Henok tadi Henok bergaul Kari pada Tuhan Ya Henok sering datang kepada Tuhan Sering berbicara kepada Tuhan Adik-adik pun bisa sama Ya Datang kepada Tuhan di rumah Ya Walaupun tidak bisa ke gereja Untuk saat ini Nah adik-adik Ajak mama, papa kalian Ya Ajak mama, papa kalian Kakak kalian Abang, adiknya Untuk datang kepada Tuhan Bikin mesbah keluarga Adik-adik bisa bercerita Bisa berbicara kepada Tuhan Ya Bisa mengutarakan Isi hati adik-adik ya Kepada Tuhan Nah Dari cerita firman Tuhan tadi Mengingatkan kepada kita Bahwa kita Harus senantiasa Bergaul karib dengan Tuhan Kita harus senantiasa Intim, dekat dengan Tuhan ya Nah Adik-adik Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita tidak boleh lemas Kita tidak boleh takut Kita tidak boleh Lohyo ya Kita tetap semangat Ya Walaupun keadaan seperti ini Tapi kita tetap semangat Datang kepada Tuhan Ya Tidak ada penghalang Buat kita Untuk datang Kepada Tuhan Ya Nah demikian Cerita firman Tuhan Pada hari ini Terima kasih Buat adik-adik Yang sudah mendengarkan Cerita firman Tuhan Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Nah adik-adik Dari cerita firman Tuhan tadi Ibu ada pertanyaan ya Nanti bisa dijawab Di kolom komentar Facebook maupun di Youtube Ya Nah pertanyaannya Siapkan pensil Dan kertasnya buat nulis ya Pertanyaannya Keturunan siapakah Henok Nah Dan Siapakah nama Anak dari Henok Ya Ibu ulangin Keturunan siapakah Henok Dan Siapakah nama Dari Anak dari Henok Ya Siapa nama anak dari Henok Ya Kalau adik-adik baca firman Tuhan tadi Pasti adik-adik tahu Ya Yang kedua Apa yang sering dilakukan Henok Kepada Tuhan Sehingga Tuhan mengasihi Henok Ya Apa yang sering dilakukan Henok Kepada Tuhan Sehingga Tuhan mengasihi Henok Yang ketiga Apa yang Tuhan bicarakan Kepada Henok Dan kemana Henok pergi Ulangin yang ketiga Apa yang Tuhan bicarakan kepada Henok Dan kemana Henok pergi Demikian Pertanyaan Pertanyaan Nanti bisa Adik-adik jawab Di kolom komentar Facebook Maupun di Youtube Terima kasih Ibadah kita hari ini Telah selesai Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Sebelumnya Mari kita Berdoa Kita lipat tangannya Kita tutup mata Kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Pada hari ini Kami mengucap syukur Atas kebaikanmu Dimana Tuhan Pada saat ini Engkau telah mengajarkan kami Untuk senantiasa Bergaul karib Kepada Engkau Tuhan Ajar kami Anak-anakmu Menjadi pelaku-pelaku firmanmu Ajar kami Tuhan Sehingga kami Menjadi anak-anak yang taat Yang nurut akan Engkau Yang senantiasa dekat Akan Engkau Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Kami juga berdoa Pada saat ini Berkati teman-teman kami Berkati mereka Dimanapun mereka berada Berkati juga Tuhan Guru-guru sekolah minggu Berkati mereka semua ya Bapak Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Bapak Kembalikan kami Di minggu Minggu yang akan datang Sehingga kami bisa bersama-sama Kembali Memuji Memuliakan namamu Bahkan mendengarkan Cerita firmanmu Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Puji nama Tuhan Amin Haleluya Nah Adik-adik Ibadah hari ini Telah selesai Tuhan Yesus Memberkati Kembali di minggu Yang akan datang God bless очень Amin Sakit eluh maen usable s Date microscope atie ter Aunt laki te as pen laki clauses